Israel diketahui tidak hanya mengandalkan tentaranya sendiri saat menghadapi pejuang Palestina. Ribuan tentaranya berasal dari luar negeri, termasuk Perancis. 4.185 tentara IDEF asal Perancis dituntut karena kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang di Gaza. Karena Perang Gaza, muncul tuntutan pidana terhadap tentara Israel asal Perancis. Pada Sabtu seorang anggota Parlemen Perancis mengajukan tuntutan pidana kejaksa umum Perancis terhadap lebih dari 4.000 tentara Israel asal Perancis. Lebih dari 4.000 tentara IDEF asal Perancis yang dituduh melakukan kejahatan perang di Gaza dan tepi barat yang diduduki. Perwakilan dari Partai, Bangga Perancis, Thomas Portes, mengatakan dalam tweet di akunnya di platform X. Dalam tuntutan pidananya terhadap 4.185 tentara asal Perancis ditentara Israel, Portes mengindikasikan bahwa ia menuduh mereka terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Gaza. Thomas Portes menunjuk pada skala kejahatan yang dilakukan oleh tentara Israel di Gaza dan tepi barat. Europe 1, stasiun radio terkemuka Perancis, melaporkan bahwa 4.185 tentara dari Perancis bertugas menjadi tentara Israel di jalur Gaza. Thomas Portes dari Partai Politik Sayap Kiri La France Insomise, LFI, berujar jika akan mengajukan banding ke kantor kejaksaan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.